Para mengatasi wifi putus nyambung di HP Android Jadi untuk sahabatku yang mengalami hal tersebut Tidak usah bingung ya sahabatku ya Akan saya kasih tau cara tipsnya yang paling mudah ya Jadi langkah yang pertama Sahabatku tinggal tekan saja yang on off di HP seperti ini ya Nah sahabatku pilih saja yang namanya mulai lagi Jadi nanti saat mati sahabat biarkan saja Dan itu nanti akan hidup sendiri secara otomatis ya Makanya kita pilih saja yang mulai lagi ya Nanti mati dibiarkan saja sahabat Nanti akan hidup dengan sendirinya ya Itu untuk langkah yang pertama sahabat Terus kita menuju ke langkah yang kedua Langkah yang kedua yang perlu sahabat lakukan Sahabatku tinggal buka saja di pengaturan Seperti ini ya Setelah sahabatku buka di pengaturan seperti ini Sahabatku bisa lakukan Tapi untuk sahabatku sebelum menyetting seperti ini Saya sarankan untuk wifi-nya dimatikan dulu ya sahabat ya Saya usahakan saya minta untuk wifi-nya dimatikan dulu Ataupun dihidupkan juga tidak apa-apa lah ya Terus setelah seperti ini sahabatku klik saja yang cari Terus sahabatku lakukan saja ketikan saja yang namanya update 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 Perangkat Update perangkat gitu saja sahabat Terus klik saja cari Nah sahabatku Jadi HP perangkat lunak kita itu perlu kita update ya sahabatku ya Ini untuk memperlancar koneksi wifi di HP Android sahabat Kita akan klik Nanti akan muncul seperti ini sahabat Setelah muncul seperti ini sahabatku klik saja yang paling atas sendiri Apakah di perangkat Android HP sahabat itu sudah diupdate apa belum gitu Nah nanti ada tulisannya seperti ini Karena ini punya saya sudah saya update Jadi tulisannya perangkat lunak Anda sudah terbarui ya Misalkan punya sahabat belum diupdate nanti akan ada tulisannya Belum diupdate dan ada tombol warna biru Dan itu sahabat tinggal ditekan saja ya Nanti otomatis akan mengupdate secara otomatis Tinggal sahabat tunggu saja sampai proses update-nya selesai Itu langkah yang kedua Dan untuk langkah yang terakhir yang perlu sahabat lakukan adalah Sahabatku setelah buka di pengaturan seperti ini Klik saja yang namanya koneksi Nah ini ya Setelah sahabatku buka koneksi Klik saja yang namanya pengguna data Setelah seperti ini Sahabatku tinggal scroll saja Sampai ke bawah Pilih saja yang paling bawah yang namanya penggunaan data wifi Nah ini sahabatku yang ingin wifi-nya super ngebut ya Apa sahabatku ingin mendownload video atau mendownload sebuah game ya Saya sarankan untuk menonaktifkan ini sahabat Kita coba misalkan kita tidak memakai facebook Kita bisa mematikan izinkan guna di latar belakang Ini bisa kita matikan semua saja sahabat Kita coba bisa kita matikan saja tidak masalah ya Karena kalau ini aktif semua Soalnya ini akan menyedot kuota wifi Jadi terasa berat ya sahabat Kalau kita mendownload sesuatu Atau mendownload video atau mendownload game Karena ini menyedot Semua wifi yang ada Jadi kita bisa menonaktifkannya Di latar belakang saja sahabat Semuanya bisa kita Matikan saja Di latar belakang ya Ini gunanya untuk mempercepat koneksi Internet dari Wifi di Android kita Jadi begitu saja sahabatku Informasi kali ini Semoga membantu Cukup sekian Dan terima kasih